Hai teman-teman dan kakak-kakak, kenalkan nama saya Eonike, aku mau menceritakan tentang kisah seseorang anak muda yang percaya kepada Allah dan dia berperang melawan kuliah. Pastinya kalian tahu kan dia siapa? Betul sekali, dia adalah Daud. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar kan cerita tentang Daud? Nah, sekarang aku mau ceritain ulang kisah Daud. Niharin ya. Waktu itu Israel berperang melawan Filistin. Goliah tak saksa adalah jenderal Filistin yang tinggi badannya hampir 3 meter. Dia amat ditakuti oleh bangsa Israel. Tunggu bentar, tunggu, 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 tunggu. Coba kalian bayangin kalau kalian bertemu Goliah. Gimana coba? Ih, aku semangat. Nah, lanjut. Goliah tak saksa itu selama mencumoh bangsa Israel selama 40 hari. Tiba-tiba, Daud datang untuk menengoksi kakak-kakaknya. Nah, kakak-kakaknya Daud itu sebenarnya ya, gak percaya Daud bisa melawan Goliah. Kakak-kakaknya hanya tahu, dia cuma bisa menjaga domba-dombanya. Itu mana? Nah, pas saat itu juga, Raja Saul memanggil Daud. Raja Saul berkata, apakah kau mau melawan Goliah? Daud menjawab, Singa dan beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin sama nasibnya, seperti salah satu binatang. Karena ia telah mencemoh. Oh, baikan Allah yang hidup. Nah, akhirnya pada suatu hari, dia melawan Goliah di medan perang. Nih. Nih. Pas Daud itu, pokoknya Daud sangat marah atau kesal, karena orang-orang Filistin telah menjumoh bangsa Israel yang percaya kepada Allah. Nah, kalian tahunya siapa yang menang? Daud? Atau? Betul, yang menang pastinya Daud. Karena Daud percaya kepada Allah yang hidup. Jadi, Allah yang hidup itu bisa menolong kita kapan saja, dimana saja. Dan Allah itu yang menciptakan kita. Kalau kita sempurna, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, walaupun Goliah tinggi, terus besar, tapi Daud tidak takut. Nih. Daud aja kecil ya. Tapi kok dia bisa berani melawan Goliah? Karena Daud, itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, Daud itu percaya sama Tuhan. Nah, dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan dengan mata kita, tetapi Tuhan dapat menolong kita. Nah, Tuhan itu udah mati bagi kita. Kalian bayangin aja deh, berapa sakitnya pas Tuhan itu, Tuhan Yesus dipaku. Pasti sakit kan? Kita aja penajaran udah sakit. Apalagi kena paku, tak, waduh. Terus pake mahkota duri, aduh. Nah, kalian aja kadang-kadang luka udah sakit. Bayangin pake paku. Gimana coba keras ini? Ngeri gak sih? Terus ngeliat darah. Darah kayak kita, apa ya? Pokoknya, Tuhan Yesus mau mati bagi kita, untuk menyelamatin kita. Seperti kayak ada perayaan Merry Christmas, Otau Natal, Pasca, dan Jumat Agung. Nah, Jumat Agung, dan Tuhan Yesus. Pasca, Pasca itu, dan Pasca, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman. Aku juga belajar dari cerita Dau. Kenapa? Aku belajar apa? Kalian gak tau kan? Nah, aku belajar itu kayak, kok bisa kayak, walaupun Tuhan gak keliatan di mata kita, walaupun Tuhan gak, walaupun kita gak bisa mengingat Tuhan, ataupun kita, pokoknya, kita gak bisa mengingat Tuhan, dengan mata kita, tapi aku juga belajar bahwa, ya Tuhan ada di hati kita. Ya, seperti Daud ini, dia percaya kepada Tuhan, karena Tuhan gak mungkin meninggalkan kita. Nah, bagaimana sih caranya, supaya, kayak, supaya Tuhan mau tinggal di hati kita. Mati kita itu, tidak boleh ada dendam. Nah, kita pun, walaupun sedih, senang, berduka, atau apapun, kita tetap harus bersyukur. Nah, tapi, walaupun bersyukur dalam, kesedihan yang kita alami, kayaknya, agak sudut, tapi, kalau kalian percaya Tuhan, pasti itu akan memudahkan. Nah, Tuhan nih, kalian ingat aja, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Jadi, kalau, kita takut, merasa sendirian di rumah, kegelapan, merasa kesulitan, mengerjakan ulangan, tugas, PR, ataupun lainnya, kalian harus, percaya, bahwa Tuhan, menyertai kita, senantiasa. Dan, kalian, juga perlu berdoa. Nih, misalnya, kalian ulangan. Tapi, kalian hanya berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Mana mungkin bisa, Tuhan, mana mungkin bisa kita jawab pertanyaan, soal ulangan, atau soal apapun. Nah, jadi, kalian perlu belajar juga dong. Tuhan mau menolong kita, atau Tuhan mau menyertai kita, kalau hidup kita itu, tidak penuh dendam. Hidup kita, atau di dalam hati kita, penuh kasih sayang. Oke, sekian dulu, cerita tentang Daud, dari saya. Terima kasih. Tuhan mau menolong, kemudian. selamat menikmati